Intro Komentar marah-marah pelatih Vietnam U19 usai digilas Malaysia 3-0 di Piala VF U19 2022 Begini katanya Tapi sebelum lanjut bolehlah kalian subscribe, like, komen agar tidak ketinggalan berita dari RM Sport Kalau sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut Intro Tanpa didiskualifikasi, Timnas Vietnam U19 sudah ditendang dari Piala VF U19 2022 berkat aksi gila Timnas Malaysia U19 Timnas Vietnam U19 terpental dari Piala VF U19 2022 setelah kalah 0-3 dari Timnas Malaysia U19 di semifinal Sekedar diketahui, Vietnam bersuah Malaysia di semifinal Piala VF U19 2022 yang berlangsung di Stadion Patriot Cadrabaga, Bekasi Vietnam diunggulkan memenangkan pertandingan berdasarkan performa di fase grup Di fase grup, Vietnam tidak terkalahkan dengan catatan 3 menang dan 2 imbang Alhasil, sekuat Aswan Dinteng Nam keluar sebagai juara grup Piala VF U19 2022 dengan koleksi 11 poangka Bagaimana dengan Malaysia? Dari 4 laga yang dijalani, sekuat Aswan Hassan Sazali hanya mendapatkan 2 menang 1 imbang dan 1 kalah Bahkan satu-satunya kekalahan diterima Malaysia dari salah satu tim kuda hitam, Laos Laos menang dengan skor 0-1 Alhasil, Malaysia finish sebagai runner-up grup B bersuah dengan Vietnam selaku juara grup Piala VF U19 2022 Benar saja, Timnas Vietnam U19 mendominasi jalannya pertandingan Sekuat Aswan Dinteng Nam mendominasi jalannya pertandingan hingga mencatatkan lebih banyak peluang Namun, Vietnam kesulitan mencari celah di pertahanan Malaysia Ketika Vietnam lengah, Malaysia melakukan serangan balik berbahaya Terbukti, Malaysia sanggup mencetak 3 gol di Laos ini via Adam Farhan pada menit ke-26 Muhammad Haikal pada menit ke-70 Muhammad Haikal pada menit ke-86 Hasil kekalahan 3-0 ini membuat Vietnam tersingkir dari Piala VF U19 2022 Tanpa harus menunggu didiskualifikasi Sekedar diketahui, PSSI menuntut AFF melakukan investigasi terhadap dukaan praktik sepak bola gajah Yang ditunjukkan Timnas Vietnam U19 dan Timnas Thailand U19 Di baik sediapamukas grup A Piala VF U19 2022 Bahkan manajer Timnas Indonesia, Henry Erawan mendorong AFF mendiskualifikasi Thailand dan Vietnam Dari Piala VF U19 2022 jika terbukti bersalah Namun belum juga didiskualifikasi Vietnam sudah tergusur dari Piala VF U19 2022 Usai pertandingan, pelatih Vietnam sampaikan kalau dirinya tak tahu harus berkata apa Menurut Dintenam, tak banyak yang bisa dikomentari saat mengalami kekalahan Jika kalah dalam pertandingan, tidak ada lagi yang bisa dikatakan Mungkin itu sebabnya saya tidak tahu harus berbuat apa, katanya Tak lupa juga Dintenam menyampaikan permintaan maaf kepada supporter Vietnam Karena gangga lolos membawa Vietnam U19 melaju ke final Bahkan pelatih Vietnam mengatakan, belum didiskualifikasi Ternyata Vietnam sudah kalah lebih dahulu Jadi bagaimana menurut kalian guys tentang komentar pelatih Vietnam Tulis di kolom komentar di bawah Terima kasih, salam olahraga, salam sehat Semoga Indonesia selalu jaya, jaya, jaya Sub indo by broth3rmax